Hai saya pernah ada sebuah satu pengajian kegiatan pengajian memang agak mendung awalnya kemudian ibu-ibu itu ibu-ibu itu seorang ibu mengatakan mengerti yang mau rauh dan rasa nggak payung ya Allah Ya Rabbi munggu payung gelo itu lho itu kalimatnya kalimat bukan kalimat teramuknya itu iroda Allah jadi Mari sama-sama yang namanya kesirikan itu apapun bentuknya apapun kepentingannya kemudian apapun tujuannya kita hindari betul dan Rasul kita memberikan penguatan agar kita menjadi orang yang hidahnya kuat dengan sabda Rasul jadi itu imanakum bikaulin la ilaha illallah perbaharui lah iman kalian dengan senantiasa mengucapkan kalimat la ilaha illallah karena bisa jadi kita tidak sadar telah melakukan sebuah pemotongan akidah kalau nggak keliru saya pernah menyampaikan analogi kesirikan itu begini mungkin di masjid saya pernah di rumah kita semuanya pasti punya yang namanya sapu sodo ya kenapa disebut dengan sapu sodo karena ada talinya kalau di bahasa Jogja namanya soh kalau di sini namanya apa tali gitu ya kan sapu sodo mesti ada ada ini ada suhnya itu kalau suhnya nggak ada apakah disebut dengan sapu sodo jenengnya biting apa logika dengan persoan akidah lidi lidi itu adalah urusan-urusan agama dan tali itu adalah akidah namanya akidah sesuatu yang mengikat kok itu sesuatu menikat bapak ibu halal untuk sari bareng dengan garonya gara-gara sudah mengucapkan akad sudah mengucapkan yang bernilai mengikat nah bayangkan kalau urusan-urusan agama yang banyak sekali itu tapi tidak diikat dengan tali akidah apa disebut dengan umurudin bukan mali kita berjelas lagi warna jamah dengan segala hormat kita tidak tidak dalam rangka pencomoh sama sekali tapi faktanya begitu para jamah tentu akan sepakat mengatakan kalau kita melihat kak pak kapolri kita itu secara fisik dan secara ucapan kita ewang islam bodhudhu secara ucap fisik logat-logat yang disampaikan kakai wang islam bukan kayak wang islam tuh ya beliau punya akidah lain kenapa beliau fasih mengucapkan kalimat insyaallah mengucapkan Alhamdulillah fasih tapi itu ucapan beliau tapi kalau kemudian harus mengucap kalimat syahadat wawak alam beliau kersauh atau tidak kalau kersauh itu irudha Allah gambarnya begitu kalau kebaikan apapun kita bandingkan diri kita dengan orang-orang yang yang bukan islam ketika berderma kita eh okeh di awaih diri karo wong jobo silahkan hitung bapak-bapak khususnya perso siapa eh olahragawan yang kedermawannya luar biasa kalau dihitung secara derma itu sudah mencapai angka T triliun mari kita cari orang muslim yang sudah sampai angka triliun atau mungkin juta lah rapap-rapa rasa triliun dulu juta lah tapi buksak dur-dur kayak gitu ketika belum diikat dengan nilai akidah maka di dunia dia akan disebut sebagai orang yang dermawan orang yang baik sampai di akhirat karena tidak diikat dengan akidah tapi ini jangan menjadi alasan nak ngono aku tak nyemplungi sewu dan ini terjadi di suatu saat saya di masjid ya mungkin sama takmir di Sengojo jadi kotaknya itu dari black kongguan itu loh jadi kalau dileboni receh muni buatan muni itu dari selatan sampai utara itu sambil saya menunggu di minta untuk ke atas itu kan dari jalankan pertama kali saya mendengar keronceng geser lagi kelonteng geser lagi sampai di hadapan saya kericik ya saya sampaikan begitu kalau kericik kelonteng dan sebagainya mungkin enggak kalau itu lima ribu ya mungkin nak duitnya sewu cacahe lima ini nak sepuluh sewu kita udah mungkin sehingga saya mau menyampaikan saran bagi bapak-bapak ibu-ibu yang punya anak dari lulusan elektronik tolong kotak infak itu diberi alarm nak ngelobohin ini sewu aku langsung muni alarmnya wuuu kayak sewu apakah kita harus begitu tentunya tidak kita sudah diikat dengan akidah apapun hal yang berkaitan dengan amal yah kita itu terikat dengan akidah kenapa kita ngomong begini kenapa ngomong begini saya tanya pada para jamah mungkin disini juga ada mendengar kalimat begini kalimat ini benar atau salah ojo njiwit yin ora pengen dijiwit sering mendengar gak betul apa salah jawabannya salah jawabannya salah ikatan akidah loh saya tidak njiwit karena dilarang Allah bukan bukan karena takut dijiwit kenyataannya ditulung malah mendeng banyak gak banyak itu buktinya ditulung malah mendeng kita tidak jiwit karena memang kita dilarang oleh Allah dan Rasul untuk memberitimu untuk dolim jiwit kan dolim kecuali kalau jiwitan suami terhadap istri itu bukan dolim ini ku dakwah ini ku dakwah ajakan tapi kalau dijiwit yang menyakitkan itu kan kedoliman kita dilarang untuk dolim dan kalimatnya kan sudah semarak tapi itu gak masalah harus disalahkan tapi untuk menekankan bahwa kita melakukan sesuatu kaitannya dengan akidah kenapa anda tidak jiwit karena ini larangan Allah terima kasih terima kasih